Pemimpin Jawa Barat terpilih periode 2013-2018 akan langsung diumumkan di Aula KPUD. Sejumlah polisi sudah bersiaga di gerbang kantor KPUD Jawa Barat di kawasan Jalan Garut. Ruas jalan menuju kantor KPUD dipasang barikade kawat berduri. Petugas memeriksa setiap orang yang masuk kantor KPUD menggunakan metal detektor. Pengamanan ketat ini sebagai bentuk antisipasi berbagai kemungkinan. Mengingat hari ini KPUD menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilguk Jawa Barat 2013. Masyarakat pencinta keamanan ini, mengamankan semuanya. Hasilnya mudah-mudahan rapat pleno ini dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya. Semuanya tidak ada ekses dan tentunya itu harapan kita bersama. Rapat pleno yang digelar di aula KPUD sempat terlambat karena belum seluruh saksi dari masing-masing pasangan peserta Pilguk Jawa Barat tiba di lokasi. Rapat pleno akhirnya digelar meski baru tiga saksi yang hadir. Dalam hasil hitung cepat versi sejumlah lembaga survei, calon pertahanan nomor 4 Pilguk Jawa Barat, pasangan Ahmad Heriawan Deddy Miswar, unggul. Disusul pasangan Rike Teten dan di posisi ketiga pasangan Deddy Yusuf Lex Laksamana. Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!